Salam Bapak Ibu Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam Sedang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya Saya berharap kita semua dalam keadaan luar biasa, amin Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi Biarlah roh kudus yang memenuhi kehidupan kami Bila hati terasa berat Tak seorang pun mengerti bebanku Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buang Dia berfirman, mari datanglah Dia selalu pedulikan aku Ku datang Yesus Di apiku Segala bebanku Sujud di antarnya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Yang puniku Yang puniku Dan bebaskanku Yang puniku Dia ubah hidupku Barui hatiku Barui hatiku Sesuatu terjadi Saat datang Saat datang di antarnya Mari bawa hidupku Mari bawa hidupku Mari bawa hidupku Tak seorang pun mengerti bebanku Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buang Dia berfirman, mari datanglah Dia selalu pedulikan aku Dia selalu pedulikan aku Ku datang Yesus Di apiku Segala bebanku Sujud di antarnya Sujud di antarnya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Dia puniku Dia puniku Dan bebaskanku Dan bebaskanku Yang puniku Yang puniku Hidupku Barui hatiku Sesuatu Terjadi Sesuatu Saat datang Di antarnya Saat datang Mari kita angkat tangan Kita, kita angkat tangan Sujud di antarnya Kau bawa Ku tanya Ku bawa Hidupku Ku tanya Ku terima Ordukanya Dia pulihku dan lepaskanku Dia ubah hidupku Barui hatiku Sesuatu terjadi Saat datang di altarnya Sekali lagi kita tetapkan suju di altarnya Suju di altarnya Ku bawa hidupku Ku terima adu Ku gelang Dia pulihku Dan lepaskanku Dia ubah hidupku Barui hatiku Sesuatu terjadi Saat datang di altarnya Kesembuhan terjadi Kesembuhan terjadi Ku jijan terjadi Ku jijan terjadi Ku jijan terjadi Pembunuhan terjadi Kuasamu dinyatakan Setiap kehidupan kami Pribadi lepas pribadi Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Engkau yang memberikan kelegaan Atau setiap umat-umatmu ya Tuhan Ketika sujud di altarmu ya Bapak Terima kasih Yesus Saat ini kami mau mendengarkan firmanmu Bapak Mari engkau berbicara melalui hambamu Biarlah firmanmu ya Tuhan Itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami Dan menghasilkan buah-buah yang termanis di hadapanmu ya Tuhan Terima kasih Bapak Mampukan kami ya Tuhan Untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firmanmu ya Bapak Dan urapi hati dan pikiran kami Untuk kami boleh tertuju fokus hanya kepada firmanmu ya Bapak Terima kasih Tuhan Berbicara ala roh kudus Kami siap mendengarkan firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan Bersama-sama kita katakan Amen Salam saudara yang dikasih Tuhan Yesus Salam sejahtera bagi kita semua Biarlah sukacita dan kasih yang daripada Kristus Senantiasa memenuhi kehidupan kita Dimanapun kita berada saat ini Amen saudara Saudara Renungan kita pada hari ini dari 1 Korintus 9 ayat 25 Firman Tuhan Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Saudara yang dikasihi Tuhan Perjalanan kehidupan kita ini Tak ubahnya seperti pertandingan olahraga lari Jarak jauh yang melewati rutin berliku-liku Ada kalanya kita menempuh jalan yang menanjak Dimana jalan tersebut penuh kerikil dan bebatuan Atau juga menyusuri lumbah yang curam dan terjal Saudara Tuhan memanggil setiap kita Untuk ikut serta dalam pertandingan Tidak hanya sekedar sebagai penonton Saudara yang dikasihi Tuhan Apabila kita sebagai penonton Kita hanya mahir berkomentar saja Melontarkan kritikan dan hujatan Terhadap peserta lomba Karena kita yang hanya sebagai penonton Tidak ikut serta dalam bertanding Kondisi yang berbeda harus dialami oleh kita Yang sebagai peserta lomba Dimana kita harus berjuang Di gelanggang pertandingan Bermandi peluh Serta tak jarang kita harus mengalami cedera Di tengah-tengah pertandingan Namun saudara Mari kita ingat bahwa ketika kita sebagai penonton Sampai kapanpun Kita tidak pernah berhak Mendapatkan mendali atau piala Akan tetapi yang berhak menerima Piala atau medali adalah peserta pertandingan Akan tetapi banyak dari kita Lebih memilih menjadi penonton saja Serta menolak panggilan Tuhan Untuk turun serta dalam pertandingan iman Dengan seribu satu alasan Terkadang kita mengiakkan Namun selalu menunda-nunda waktu Dengan berbagai macam alasan Alkitab mencatat dalam Matius 22 ayat 14 Banyak yang dipanggil Tetapi sedikit yang dipilih Memang saudaraku Untuk kita turut mengambil bagian Dalam pertandingan iman Bukanlah perkara yang mudah Karena ada harga yang harus kita bayar Siap atau tidak siap Kita pasti dihadapkan pada banyak tantangan dan ambatan Saudara yang dikasihi Tuhan Ada hal-hal yang harus kita perhatikan Pada saat kita menjadi peserta Dalam pertandingan iman Yakni kita harus menanggalkan Semua beban dan dosa kita Ibrahim 12 ayat 1 berkata Karena marilah kita Menanggalkan semua beban Dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kita dapat bayangkan Bila peserta dalam pertandingan Yang tetap memikul beban di punggung Saat berlari Harus sampai berapa lama Ia akan mampu bertahan Pasti cepat atau lambat Ia akan mengalami kelelahan Yang sangat luar biasa Dan kemudian menyerah di tengah jalan Saudara yang dikasihi Tuhan Beban berbicara tentang masalah Beban berbicara tentang pergumulan hidup Beban berbicara tentang tekanan hidup ini Tapi mari saudaraku Kita menanggalkan semua beban kita Dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan Amen Karena apa? Karena di dalam Tuhan Selalu ada jalan keluar Yang terbaik buat saudara dan saya Buat kita semuanya Amen Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Sungguh hati kami limpa dengan ucapan syukur Yang tak henti-hentinya ya Tuhan Karena kasihmu begitu besar dalam kehidupan kami Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami Hingga sampai hari ini Tuhan Kami ada sebagaimana kami ada itu Semua kan anugerahmu Yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapak kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang dalam hadiranmu yang kudus Membawa segala korban syukur kami yang terbaik buat engkau Biarlah kiranya Tuhan yang menerima setiap korban ucapan syukur kami Sebagai persembahan yang berkenaan di hadapan Tuhan Dan kami juga bersyukur kami boleh mendengarkan firmanmu ya Tuhan Kami percaya roh kudus yang memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firmanmu ya Tuhan Dan biarlah kami boleh menjadi peserta ya Tuhan Dalam pertandingan iman kami Sehingga kami boleh menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang Kami tahu tanpa engkau ya Tuhan Kami tidak akan pernah mampu ya Tuhan Melewati kehidupan ini Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan selalu berserta dengan kami Dan Tuhan yang membela setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih buat anugerahmu yang begitu besar dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Saat ini kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan Yang ada khususnya di saluran kotba pendeta dan juga GBAPI English Service Bapak di dalam nama Yesus Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati seluruh umat-umatmu ya Tuhan Mereka yang sakit kami melepaskan bilur-bilurmu untuk menyembuhkan segala sakit penyakit Kuasa biluri Yesus menyembuhkan Dan kuasa mujijat Allah bekerja total di dalam nama Tuhan Yesus Sehingga setiap umat-umatmu yang sakit disembuhkan total di dalam nama Tuhan Yesus Dan kami percaya bagi mereka ya Tuhan bagi setiap umat-umatmu yang terikat Kami lepaskan kuasa Allah sehingga mereka yang terikat boleh dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Mereka yang berbeban berat, mereka yang meletih lesu Kami percaya di dalam Tuhan mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru Mereka dapat disegarkan kembali Karena roh Allah bekerja dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Engkau Tuhan yang memberkati rumah tangga demi rumah tangga Keluarga demi keluarga Suami, istri, anak, tujuh, menentu, mertu, orang lain bertalian darah dengan mereka Tuhan memberkati berlimpah-limpah Damai, sejahtera, kebahagiaan, sukacita Allah itu mengalir Memenuhi kehidupan umat-umatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa buat setiap umat-umatmu ya Tuhan Engkau yang memberkati studi mereka ya Bapak Masa depan mereka, masa depan yang terindah menjadi milik mereka di dalam nama Yesus Kami berdoa buat setiap umat-umatmu yang merindukan pekerjaan Tuhan Biarlah kiranya Tuhan yang membuka setiap pintu-pintu anugerahmu Sehingga umat-umatmu yang merindukan pekerjaan mereka boleh mendapatkan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus Kami juga berdoa buat setiap umat-umatmu yang merindukan anak Yang merindukan pasaman hidup yang takut akan Tuhan Kami percaya semua mereka boleh menerima jawaban Daripada doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus Demi nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Allah Allah Kudus Kau terus bekerja dalam kehidupan umat-umatmu ya Tuhan Dan kami juga berdoa buat usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan Apapun yang dikerjakan oleh umat-umatmu Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang menjadikan mereka berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka Menutup bungkus kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan pulihkan bangsa kami Berkati bangsa kami Biarlah bangsa kami bangsa yang memuliakan nama Tuhan Bangsa yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Berkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami Mulai tingkat tertinggi sampai terendah sekalipun Berikan hikmat, kebijaksanaan, kesatuan hati Untuk membawa bangsa ini ke daun tangan Menjadi bangsa yang takut akan engkau Tuhan Kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja Tuhan Hamba-hamba Tuhan Dimanapun mereka berada ya Tuhan Tuhan yang memberikan kasihmu Sehingga mereka boleh bergandengan tangan Untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan namamu Kami juga berdoa buat setiap suku kaum bahasa dan bangsa Kami percaya mereka akan sujuk menyembala Menerima engkau sebagai Tuhan Dan jurus selamat pribadi Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami ke dalam tanganmu Sertai dan pimpin selalu ya Tuhan Sehingga kami boleh meraih keberhasilan Demi keberhasilan, kemenangan Demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan Tutup bungkus dengan kuasa darah Bentengi dengan api kudusmu Terima kasih Tuhan Ini doa kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Mari Bapak Ibu Setiap kita yang diberkati Bersama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus